Ancaman bencana di perbatasan jilid 17. Selagi berkata demikian, alisnya Kyoko Kuebo berdiri, matanya mendelik, giginya bercatrukan, sedang tangannya terus dipakai menunjuk ke arah majatnya ia punya suami. Ia punya rumen jadi bengis luar biasa. Tian Kya dan Nyao Nyo sangka si ibu iblis akan turun tangan, guna tempur Tok Tiang-Tiang, tidak tahunya, dugaan itu maleset. Ketika Kyoko Kuebo menuding semua pengiringnya undurkan diri, kemudian ia bertindak kebendera, berdiri di belakang, didekat tumpukan kaju. Kawanan dukun rupanya mengerti ini macam tanda, mereka lantas saja mulai dengan mereka punya berjengkerakan sambil berputar sereja perdengarkan juga nyanyian mereka yang berisik. Semua laskar tetap berbaris, sikap mereka seperti acuh tak acuh terhadap empat tetamu mereka, yang semua berdiri diam dengan tenang, sedang sebenarnya mereka diam ada waspada. Sedangnya dua anak muda itu mengawasi dengan perhatian sangat ketarik, mendadakan ada suara membeletok pelahan, yang jatuh dari luar jendela dan kepapan lawateng. Itu ada sepotong batu kecil, yang tietek sengjumput sambil membungkuk, setelah mana, menghampirkan jendela, si suling besi geraki tangannya, akan menyambit keluar. Untuk keheranannya kedua anak muda, mereka lihat katai hiap angkat tangan, seperti menanggapi batu kecil itu sereja terus menggut dengan pelahan ke arah jendela lawateng. Perbuatan mana tidak diketahui oleh siapa juga, kecuali itu sepasang anak muda, yang diam jadi sangat kagum. Terang itu ada tanda dari tietek seng bahwa segala apa sudah selesai dan siap. Dengan diam, Kat Kiansun beri tanda pada tiga kawannya. Ketika itu, Kyoko Kuiabong telah ambil lindungannya terlebih jauh, sambil berdiri dengan tegak, ia angkat kedua tangannya yang mirip dengan cakar ajam, ia hadapkan majatnya polo, dari mulutnya segera terdengar suara seperti jampaan atau sembahyang, ketika ia punya tangan itu ia goyang, ia menyeret dengan keras. Taat pada itu jeritan, semua laskar lantas berlompat, masing menghunus senyatanya, yang mereka angkat naik, diacungkan ke udara, sambil mereka juga turut berpekik, sebagai juga mereka lagi kesurupan, kemudian mereka susul Kyoko Kuiabong lari ke bawah bendera. Kat Kiansun tahu apa maksudnya itu gerakan, jala upatiara menuntut balas dari suku bangsa Kolo, umpama mereka berhasil membinasakan musuh, majat musuh akan diletaki di kaki majat seong untuk dibakar bersama, dengan begitu, tercapailah tuntutan mereka dan mereka akan Merasa puas, nama mereka harum untuk turun-menurun. Menampak demikian Tianlem Tai Hiap Diam tertawa di dalam hatinya, ia terus pasang metu dengan tenang. Sehabisnya ia punya aksi itu, Kyoko Kuiabong, yang pun bersikap tenteram, cuma dengan matanya yang tajam mengawasi ke arah musuh, kemudian kembali pada kursinya, akan duduk pula. Dengan tidak terdengar nyata, ia ucapkan kata pada dua baris orangnya di kiri dan kanannya, sesudah mana munculah masing satu orang lelaki dan seorang perempuan jikalau yang perempuan menghampirkan Kat Kiansun, yang lelaki, yang kurus tetapi gesit, terus lari seperti terbang ke arah Lawateng. Siang Yaunio kenali, orang kurus dan gesit ini adalah iblis yang ke sembilan, Jalah Yeo Ehun Pou Jiye, si roh bergelandangan, iblis yang pertama muncul di Kokong Hudikun Beng, untuk memgacau. Hanya entah untuk maksud apa, iblis ini lari ke Lauteng. Tietek Seng, yang lihat orang mendatangi, lantas kisiki dua anak muda, inilah berbahaja, rupanya orang telah mulai curiga. Kau orang tunggu, jangan bergerak, aku akan pergi untuk lekas kembali. Dan sekejap saja, ia undurkan diri, lenyap di tempat yang gelap. Rupanya ia sudah turun ke bawah tangga. Orang perempuan, yang menghampirkan Kat Tai Hiap berempat, adalah Loset Li, murid atau anak angkatnya Kyuko Kuiyebo yang paling disayang, Akan tetapi, Kat Kiansun bukan ada orang yang menyambuti bicara padanya hanya si yang korong dari Butong Pei. Loset Li ada satu nona gesit dan cerdik, romannya pun cantik, umurnya baharu 17 tahun. Rupanya segala macam sifat keindahan dari orang perempuan berkumpul menyadi satu dalam dirinya nona ini. Melainkan pada gerakan alis dan matanya ada cahaja dari kecentilan. Ketika ia berhadapan sama empat tetamu, atau musuhnya itu, ia tidak lantas membuka mulut, Nanya ia berdiri mengawasi dengan tajam pada mereka masing, Dongan bergantian, ia punya sinar matah ada sewajarnya saja. Dan ketika akhirnya ia bicara, dalam bahasa Han, ia punya suara ada pedas dan merdu. Kuiye telah lihat apa yang dilakukan oleh Helo Otai kita barusan, demikian kalanya, Sebagai orang yang luas pemandangan dan pengetahuannya, Kuiye Niscaja sudah ketahui, Apa maksudnya itu, dan karena maksud kedatangan Kuiye pun telah dijelaskan, Maka kita baiklah jangan bicarakan itu terlebih jauh. Sekarang Kuiye telah berada, di dalam kedung naga dan goa-goa harimau. Itu artinya Kuiye sudah berada dalam genggaman tangan kita, Jadi seharusnya, tidak usahlah kita orang terlalu banyak gunai tangan dan kaki lagi. Akan tetapi barusan Helo Otai dengar C.E.W.Y.Bemiat belajar kenal dengan Bugao Daringo B.Y.P. kita, Itu ada pikiran yang dapat disetujui Helo Otai hingga ia pun ingin mencoba sama ahli waris dari Xiao Lim dan Bu Tong Pei. Ketika ini ada baiknya ini berarti, sekali bergerak dua hasil didapati berbareng. Percobaan sekali ini tak dapat disamakan dengan pertandingan di kalangan Kengow yang umum, Juga tidaklah seorang berhadapan dengan seorang atau lebih tegas, Barusan Helo Otai kita sudah bersumpah di depan rohnya Seong untuk membalas dendam, Dari itu pihak kita tidak ingin bersurak atau mengepung beramai-ramai, Hanya Helo Otai ingin dia sendirian saja melawan Kowye berempat, Untuk mencari keputusan siapa adalah jagonya. Tentu saja Kowye ada merdeka ingin maju berbareng atau satu per satu saja bergantian. Ini hari adalah hari yang memutuskan. Demikian kehendaknya Helo Otai, Yang telah minta aku sampaikan kepada Kowye, Jika Loh Kowye hendak bicara, silahkan lekas utarakan itu, Agar aku bisa sampaikan kepada Loh Otai kita. Ucapan yang terakhir ini Loh Satli keluarkan dengan suara diubah, Tekukannya ada tajam dan sifatnya mengejek. Meski begitu, empat tetamu itu tidak gusar, Sebaliknya empatnya bersenyum. Katai Hiap hendak bicara, Apa mau siang Kowye telah dului ia sambil bertindak maju kepada S.L. Nona, Kedua matanya bersinar ketika ia awasi Nona itu. Memang kita berempat datang untuk antarkan jiwa, Kala ia sambil tertawa. Dan kita akan terima kematian Kera apa juga cuma, Sebelum pertandingan dimulai, Aku hendak bicara sedikit. Umpama kejadian kita, Dalam satu atau setengah jam tidak binasa, Sebalikku Jailo Otai kau, Karena kurang hati, Jadi mati tidak dan hidup pun tidak. Bagaimana kesudahannya? Kau harus ketahui, Baik kepalan maupun golok dan pedang, Semuanya tidak mengenal kasihan. Maka Nona, Hal ini harus diperhatikan. Sebenarnya, Tak usahlah L.O.O.Tai kau bercape hati, Sebab kita toh, Sebentar lagi, Semua bakal jadi pengisi peti mati, Kita bakal jadi majat di antara racikan banyak golok. Lo soli dengar itu, Ia jebihkan bibirnya, Lantas dengan tak kata apa, Ia putar tubuhnya akan kembali pada ketuanya, Jam duduk tetap sebagai dato, Pada siapa ia bicara dalam bahasa kolo, Yang ia telah pahamkan sedari kecil, Hingga semua laskar dengar itu sekejap saja, Mereka jadi riuh. Mereka pada pel kepalan, Seperti mereka hendak mendahulukan maju menyerang. Kiyoko Kwiebong memandang kelilingan, Tangannya diangkat, Atas mana suara berisik sirap seketika juga, Maka setelah itu, Ia berbangku, Setelah enyot tubuhnya sereja terus terbang menyember. Ia loncat jauhnya dua tumbak, Hingga ia berdiri di muka empat tetamunya sekali, Mengawasi dengan meti mencilak, Merah bagaikan metu kukuleng maling, Kemudian ia tertawa, Dengan suaranya laksana burung hantu. Ketika kemudian ia bicara, Ia pakai bahasa Han yang peleat-peleot, Sedang sebelah tangannya yang kurus dan panjang, Ia pakai menuding. Selang beberapa hari yang lalu di mulut go aku ada kedapatan selembar surat takkaruan, Itu pasti ada perbuatan kau orang kata ia dengan bengis. Di dalam surat itu ada ditulis, Kau orang berjumlah berlima, Sekarang kenapa kau orang ada hanya berempat? Apakah yang satu lagi masih ditinggal di Boko Konghu untuk menyaga di sana? Biar ya dia hidup terlebih lama satu hari, Akhirnya toh aku tidak kuatir ya nanti terlolos dari tanganku ia berhenti dengan tiba. Katai hiap tertawa dingin atas itu teguran. Kita memang ada berlima menjawab dengan. Sabar kita orang sudah berjanji akan datang dan berkumpul di sini, Tidak nanti kita gagal, karena janji kita ada janji dari kematian, Tentang itu tidak usah kau ambil peduli. Itu satu kawanku segera bakal sampai. Kiu Koku Iebo ada berdongkol sekali, Air mukanya berubah dengan cepat, Tetapi, berbareng dengan itu, Tak dapat ia lenyapkan kesangsiannya. Bagus dia berseru, kemudian. Baiklah dia datang, Supaja aku tidak usah siakan ketika lagi akan cari padanya. Kau orang anggap diri sebagai ketua dari Siaulim dan Butong Pei, Kau orang jadi berkepala besar, Kau orang hendak menyagoi, Di mana saja kau orang usil perbuatan kita kaum kengong. Tetapi sekarang kau orang datang padaku, Kau orang punya nyonya besar, Itu namanya cari mampus sendiri. Apakah kau orang kira aku tidak tahu bagaimana kau orang mencoba masuk secara diam? Kau orang tentu tidak puas jika launyonya besarmu tidak kasih rasa keliahayannya kepada kamu orang semua. Sekarang mari aku antar pulang pada kau orang berempat terlebih dahulu. Habis kata begitu, Ia bukai apunya baju luar yang tertabur emas hingga nampaknya bergemerlapan, Sedang Hek Boutan sudah lantas maju, Akan sambuti baju yang indah dan mahal itu. Maka sekarang kelihatanlah ia punya dandanan, Yang istimewa. Ia pakai baju merah tangan pendek. Di dadanya ada sulaman nagaan emas dengan lima cakarnya, Lubuhnya naga ditabur batu permata seluruhnya, Hingga cahajanya berkilau-kilau. Di bahagian bawah, Ia pakai penutup tubuh, Celana bukan, Sarung pun bukan, Pau yangnya sampai dilutut, Bahannya seperti dari kulit, Warnanya hitam mengkilap. Ia pakai sepatu kulit. Ia punya ikat pinggang pun ada tersulam dan tertabur. Pada ikat pinggang itu ada tercantel dua kantong piau. Karena tangan bajunya pendek, Di lengannya kelihatan bulunya. Ia sama sekali tidak cekal senyata. Setelah buka bajunya, Ia kasih tanda untuk head bow tan dan lo set liundurkan diri, Kemudian ia hadapkan pula empat tetamunya. Sekarang aku hendak kasih ketika pada kau orang berkata ia dengan nyaring. Di antara kau orang berempat, Tidak peduli siapa-siapa saja yang mampu loloskan diri dari tanganku, Anggaplah itu karena kepandaianku belum sempurna dan ia ada merdeka akan lolos keluar dari lembah pitmogge ini, Terhadapnya aku tidak akan turunkan tangan jahat lagi. Demikian perkataanku, sekarang segera kau orang siap untuk terima binasa. Ia bersenyum menghina, sikapnya sangat jumawa. Coba dia berhadapan sama lain orang, orang tentu telah naik darah, Tidak demikian dengan empat tetamunya, yang masih saja tenang. Luar biasa, karena mereka semua ada orang yang sudah berpengalaman dan pandai mengendalikan diri. Hanya mereka pasang metu dan waspada untuk orang punya gerakan. Sebab mereka tahu, mereka berhadapan sama seorang yang sifat atau romannya. Tiga bahagian manusia, tujuh bahagian iblis. Mereka mesti berhati untuk itu dua buah tangan panjang yang berbulu dan kurus kering. Karena perempuan tua ini pasti sudah sempurnakan diri dengan ilmu silat nui dan NGE, atau keras dan lemah, hingga dia tak dapat dipandang ringan. Di antara empat tetamu itu adalah buko Siansu yang renaju paling dulu, akan tetapi, baharu ia geraki senyatanya dan hendak bertindak. Kat Kiansun segera cegah padanya. Tunggu, Su Heng, kata saudara muda ini. Kasihlah si Yau Tei yang coba terlebih dahulu kepadanya, untuk ketahui sampai jemana adanya ia punya kepandayan. Saudara Kat, hatilah untuk cekarnya itu. Kat Kiansun emang gut, ia tekan ia punya topi, lantas ia bertindak maju. Ia pun ada bertangan kosong. Ia berhenti di depan Kiyoko Kwebo di jarak tujuh atau delapan tindak. Aku adalah orang pertama yang mengerti jiwa, kata ia dengan manis, sambil bersenyum. Ia belum tutup mulutnya, atau ia sudah disambut secara bengis oleh si perempuan tua. Dengan tiba, kedua matanya Kiyoko Kwebo jadi terbuka lebar dan bercah aja tajam luar biasa, air mukanya pun turut berubah. Orang sikat, hari ini kau tak akan lolos dari keadilan dia berseru. Memang katai hiap ada orang paling dibenci oleh ratu dari Pitmoge ini, sebab dialah yang bantu kokonghu dan telah rusaki segala ikhtiar dari si ibu iblis. Tulangnya Kiyoko Kwebo perdengarkan suara ketika ia kumpul tenaganya selagi ia berseru, hingga urat besarnya pada terbangun, dan tempo ia geraki kepalanya pelangi pembungkus kepalamja pun copot, hingga rambutnya kelihatan seperti pada bangun, berdiri habis itu, ia mulai bertindak, setiap kakinya ada meninggalkan tapak yang dalam. Ini pun menandakan ia punya kekuatan di kaki. Sesuatu musuh sembarangan menghadapi si ibu iblis, bakai jadi jerih sendirinya, tidak demikian dengan Kat Kiansun, yang bisa kendalikan diri, sekalipun di dalam hati, ia terkesiap sedikit melihat orang punya klekang yang liahai itu. Di atas laut teng, Ho Tian Kie dan Si Yang Yaunio ada berhati kedat-kedut, karena biar. Bagaimana, mereka khawatirkan keselamatannya Tian Lem Iap. Sedang di sekitar lembah penuh dengan laskar suku Biao, yang berdiri berlapis. Berdua mereka pikirkan, apa dajanya empat orang berilmu itu. Kat Kiansun mundur setindak ketika Kiyoko Kwiebo mendekati ia, nampaknya ia jerih, sebenarnya, ia hendak sambut kejumawaan dan ketangkasan dari musuh. Ia mundur sampai lima atau enam tindak, ketika sinyonya tua terus maju dengan tindakannya yang tetap. Selaka pikir Tian Kie dan Yaunio si pemuda berkhawatir, sedang si pemudit tahu liahainya dia punya guru atau ibu angkat. Sekonyong Kiyoko Kwiebo berseru, kemana kau hendak pergi? Seruan ini dibarengi sama satu gerakan maju yang pesat sereja. Kedua tangan digeraki ke depan, hingga dua tangan itu mirip dengan cakar besi atau baja, menyamber ke arah dada. Belum lagi tangan sampai, anginnya sudah menyamber terlebih dahulu. Kat Kiansun kenaling Go B.Y.P. punya serangan yang berbahaja itu, Go Tok Pai Peahiu atau tangan Pai Peah Beracun 5 yang ada lebih liahai daripada tiat siklang, tangan besi, atau tonglong jiao, cangkri. Mencen corang, kalau yang lainnya dimulai dengan tangan kiri, ilmu ini memakai dua tangan berbareng. Siapa kena terserang dadanya tentu berlobang. Kyoko Kuyabou hendak membalas dendam, segera saja ia guna ilmu pukulannya ini. Segera Kat Kiansun kumpul ia punya semamgat Kun Go Anit Hiai Kang, yang ia telah latih kira 30 tahun iamanya, akan bikin tubuhnya jadi kuat dan ulet. Ia tidak mau tangkis serangan itu hanya cepat laksana kilat, ia geser kakinya dan egos tubuhnya, ke samping kiri musuh, kapan serangan musuh lewat ia terus membalas, akan sabit orang punya iga. Ia guna tipunya pek hao o liang teng, atau burung hao o pentang sajap. Kyoko Kuyabou tidak sangka musuh bisa berlaku demikian tenang dan sebat, berbareng merasa heran, ia lekas putar tubuhnya ke kiri, tangan kirinya ditarik pulang, untuk melindungi iganya, tangan kanannya dimajui untuk menyerang pula, sekarang dengan sebelah tangan. Ia tetap guna yang gotok pai pehiyu. Sekali ini, ia arah orang punya pundak. Kat Kiansun sudah ambil putusan untuk tidak adu tenaga, kembali ia mengegos, hanya ini kali, mulai dari samping, terus ke belakang musuh. Lagi ia unyuk ia punya kegesitan. Dari sini, dengan tangan kanan, ia menotok orang punya bebokong bahagian pinggang. Ia telah gunai kimliong tau, siat atau naga emas leletkan lidah. Ini pun ada totokan yang meminta jiwa. Kiyu kok wiaibong benar liahai. Hektometer ia perdengarkan suara menghina. Ia tidak loncat berkelit karena totokan itu, ia malah kasih bajunya kena ditotok sampai robek, hanya berbareng sama robeknya. Ia punya baju, mendadakan ia putar tubuh dan mencelat sedikit sambil kedua tangannya terangkat naik, untuk dikasih turun ke arah batok kepala. Kat Kiansun loncat mundur, akan loloskan diri dari hajaran itu. Sejak itu, ia terus gunai ia punya kegesitan atau keentengan tubuh, akan lajani lawannya ngelihai ini, pukulan siapa sesuatunya ada pukulan dari kematian. Sampai di situ, pertempuran ada seru terus. Kyoko Kuyebo ada pihak pendesak, tapi juga Kat Kiansun, sembari didesak, sembari membalas dengan tak kurang berbahagia. Tian Lemp Tai Hiap berlaku tenang tapi gesit, ia sangguplah jani orang punya kesehatan. Maka itu, mereka seperti sedang putarkan. Iblis ini benar lihai, pikir Kat Kiansun, yang sukar mencari lowongan di antara tubuh musuh. Sebaliknya ia tahu, asal ia meleng atau berlambat sedikit, ia bisa rubuh sebagai mangsa. Karena itu ia pun bersungguh. Ia gunai Tian Sian Sengkong. Kun, yang gabungi kekerasan dan kelemasan, untuk tim paling gotok pria pehiyu. Kyoko Kuyebo tertawa menyindir kapan ia dapatkan perubahan kera bersilat dari musuh, ia terus empos semangatnya, ia terus menesak. Hingga mereka jadi berimbang dan sebanding. Belasan jurus telah dikasih lewat, duanya nampaknya sebagai bergulung saking rapatnya desakan mereka masing. Tian Kia dan Yao Nyo menonton dengan meti mereka hampir berkunangan, hati mereka pun goncang karena mereka khawatirkan Tian Lam Tai Hiap nanti keteter. Sebab itu adalah berbahaja dan sangat menguntungi Kyoko Kuyebo. Keadaan yang seimbang menyebabkan Kyoko Kuyebo penasaran, mendadakan, di antara seruannya yang seram, ia mencelak mundur, jauhnya hampir dua tumbak, sembari lomcat, ia pun teriaki orangnya, tumbak mari atas mana, suara jawaban terdengar dari bawah bendera, dari mana muncul dua taubak yang membawa sepotong tumbak up Julietian Kong Hyo, yang mereka pikul di pundak mereka. Tumbak itu panjang hampir dua tumbak, maka bisa dimengerti beratnya. Kelihatannya Kyoko Kuyebo tidak puas yang dua orangnya itu lambat gerakannya, untuk menyambuti senyatanya itu, ia loncat. Menghampirkan, tangannya terus menyam bernyata ia telah pakai tenaganya, sebab tempo ia angkat itu tumbak, dua orangnya kena terdorong, sampai mereka sempojungan dan terjungkel. Tapi si ibu iblis tak perhatikan dua orangnya itu, ia hanya maju kepada Kat Kiansun. Di mana dengan gergotok priyepieh Ibu ia tak berhasil, dalam penasarannya, dalam sengitnya, ratu dari Pitmo G. Hendak gunai senyata tajam dan ia punya tambak ini ada salah satu gegamannya yang liahai. Kat Kiansun mengerti yang orang ada penasaran, ia tidak takut, sekalipun benar, sesudah berkelahi sekian lama, ia merasa mulai letih, dari batok kepalanya pun ia merasakan hawa menghembus, tanda keringat mulai keluar. Ia lihat orang gunai tumbak, ia siap akan melawan dengan tangan kosong. Dalam itu saat yang genting, dari belakang, Kat Kiansun dengar orang panggil ia, katanya, Sute, silahkan beristirahat, nanti saudaramu yang lajani dia. Itu ada suaranya buku Siansu, siapa sudah lantas bertindak maju dengan Hang Piansan di tangannya. Kat Kiansun bersenyum melihat Su Heng itu hendak coba kepandainya. Ia percaya kanda ini. Sanggup bikin perlawanan, karena meskipun sudah berusia lanjut. Buko pandai ilmu tongkol keng dan senyatanya itu bukan senyata biasa. Baik, Su Heng, katanya. Asal kau berhati ia manggut, lalu ia undurkan diri. Buko Siansu maju sambil tertawa, tetapi ia punya maju ini menyebabkan Kiyoko Kwiebo tercengang dan kecewa. Dari kecewa, si ibu iblis jadi mendongkol. Aku kenal kau berteriak Kiyoko Kwiebo sambil menuding matanya mendulik, giginya ia telah kertak. Aku dengar kau ada buku, Hang Tio dari Taika Siye di Oeyegu Kiap. Dibokong kau kau lah yang malang melintang bagus, kau ada musuhku, maka yang an kau harap kau nanti bisa lolos dari sini. Cuma sekarang belum datang giliran kau, baik kau suruh si orang syikat yang terus lajani aku. Jikalau malam ini aku tidak mampu bikin orang syikat itu mampus di depan jenazah suamiku, aku sumpah tak mau jadi manusia. Buko Sian Su bersikap sabar, ia tertawa sambil lurut kimis dan jenggotnya yang panjang. Kau terkebur ia kata. Sudah setengah harian kau lawan si orang syikat, dia masih saja hidup segar bugar. Aku lihat, kau tidak punya dajah untuk bikin mampus si orang syikat itu, maka itu, ia ditukar dengan aku, si pendeta tua. Aku sudah tua. Dan tenagaku berkurang, aku akan ada terlebih gampang dibinasakan daripada si orang syikat itu. Laginya, di antara kita berempat, siapa saja mampus duluan, sama saja, maka kenapa kau mesti pilih siapa mesti terlebih dahulu. Asal kau ada punya kepandayan menikah mampus padaku sekali saja, mustahil si orang syikat nanti mampu lolos dari tanganmu. Kiyoko Kwiebo murka bukan kepalang, tanpa apa lagi, ia geraki tumbaknya, diputar dengan hebat, cahajanya berkilauan, suara anginnya menderu, melihat mana Buko terperanyat karena ia kenali, itu ada permulaan dari ilmu tumbak Kwiebon Patkwahyo yang liahai dari delapan bisa bergerak jadi 64 kali. Putaran yang liahai bisa menyebabkan tubuh tidak kelihatan. Dengan hati, Buko Siansu terus mengawasi, melihat orang putarkan tubuh dengan tumbaknya, makin lama musuh datang makin dekat, akan di akhirnya, Kiyuljuk Kwiebo tahu meneriang dengan tikaman cawempecoa, atau rumput menutupi ular pulih. Dejago betina itu lompat maju hampir tak ketahuan lagi, tumbaknya bukan menuju ke atas atau tubuh, hanya ke bawah. Buko sudah pasang meta, ia lihat arah tikaman, terus saja ia angkat ia punya kaki kanan, untuk menyingkir dari bahaja, di lain pihak. Berbareng geraki hangpian san, ia punya senyata yang mirip arit atau sekop, yang gagangnya panjang tidak ada satu tumbak, nampaknya tidak tajam tapi terbuatnya dari baja tulen, besarnya pun melebih yang umum, dan gagangnya dililit dengan rotan tua, sedang di ujungnya ditambah seru pagatan mirip rembulan bengkok. Kyoko Kuyebong lekas tarik pulang tumbaknya, yang ia pakai untuk menggertak saja, buat cari tahu sifatnya senyata lawan, di sebelah itu, ia berlaku sangat gesit, selagi orang menangkis ia, ia teruskan menyerang pula. Sekali ini, ia juju dada. Ini ada tipu tumbak banhong hiyelui atau berlaksa tawon permainkan bunga. Buko mundur, ia tahu liahainya ilmu serangan itu, tapi ia punya kera berkelit ini cuma menumpuk penasarannya si ibu iblis dari Pitmoge. Maka, sambil kertak gigi, iblis itu merangsak pula, tusukannya saling susul, seperti keperak rumput untuk cari ular dan semut menutup lubangnya. Diserang secara demikian Buko Sian Su melainkan menyegah, sambil berkelit atau mundur. Bagus berseru pendekta ini, ketika ia tangkis serangan terakhir. Ia ambil sikap mengikuti aliran air terjun ke sumur, sesudah mana baharulah ia coba balik mendesak, dengan gerakan majukan. Perahu melawan air. Ia bikin ujung tumbak kebentrok dengan ujung senyalanya, siapa yang terlebih lemah, tangannya bisa gemetaran. Bagus Kiyoko Kuyebong berseru dengan ia tak terganggu oleh itu macam serangan terhadap tumbaknya. Ia tidak mundur, ia malah maju sambil gunai dua tangannya, akan dengan tumbaknya coba balik keperak gegaman musuh. Hingga kedua senyata jadi kebentroh, buat kedua kalinya. Buko tidak mampu singkirkan itu gempuran, di saat senyatanya kena dikeperak, lantas kedua tangannya tergentar, hingga hampir ia lepaskan senyatanya itu, syukur ia bisa gunai saat, jalali selagi senyatanya tersampok, ia mengikuti putar senyata itu. Tapi ia telah menghadapi bahagia, mau atau tidak, ia terkejut sekali. Kat Kiansun bertiga, yang memasang meta, juga terperanyat, karena ia orang dapat lihat liahainya si perempuan tua. Buko Siansu menyadih gusar karenanya, ia maju sambil berseru, ia menyekrang dengan gunai kepandainya, san ikun hoahab, gabungan dari hangpian san dan tojo. Dengan ini, ia coba kurung kuyo kukwiebo, pun ia kyebun pat kuhahyo, jikalau orang main tikam, adalah ia main membabat. Sekali ini, keduanya jadi setimpal sekali. Siang korong, Tok Tiang Cheng dan Kat Kiansun menyaksikan dengan seksama, mereka mesti akui, kepandainya si ibu iblis sudah sampai di batasnya kesempurnaan. Mereka insaf, sekalipun buko tidak bakalan kalah, sebaliknya untuk merebut kemenangan, ada sukar, sedang di sebelah itu, tumba adalah rajanya alat senyata. Tok Tiang Cheng tidak ingin kawannya menempuh bencana, sambil putar tungkalnya, ia terus lompat maju, sambil berseru, Sute, mundur dahulu mari kau kasihkan aku yang ngambil jiwa anjing dari ini tua bangka. Sekalipun buko sudah ubanan dan Tok Tiang Cheng ada terlebih muda usianya, akan tetapi, di dalam hal tingkatan, ia ada terlebih rendah, maka itu, ia dipanggil Sute. Karena ini, ia taati saudaranya itu, sedang ia sendiri, kalau bisa, ingin tunda pertempuran itu. Hanya, untuk mundur dengan begitu saja, inilah sukar, lantaran tumbak musuh tak mau berhenti menyerang ia. Kyoko Kuiabou dengar orang punya suara dan lihat orang maju, ia bersenyum mewah, terus ia loncat mundur sampai satu tumbak lebih, dengan tidak guberis pada buko, ia putar tubuh carah laskarnya, ke jurusan siapa ia lemparkan, dan ia punya tumbak sambil ia berseru, mari tungkai ku. Ini hari nyonya besar muhendak bikin mereka ketahui keliahayanku. Nampaknya laskar Pit Mogei kaget, tetapi satu orang perempuan maju, akan tanggap Pit tumbak, sedang seorang perempuan lain lompat hekalangan, sambil membawa sepotong tungkat nyata, mereka adalah Lo Setli dan Hek Boutan, kedua murid yang liahai. Sementara tungkat yang dibawa adalah Liong Tau Khoai Tung, tungkat yang biasa dipakai. Oleh kebanyakan kakek, hanya ini ada terbuat dari besi dan baja, panjangnya ada lima kaki, banagian atasnya kasar, ujungnya lancip, dan ruga gamuknya ada ukiran dan kepalanya sembilan burung dengan bacotnya tajam, pesegi tiga. Itu ada tungkat istimewa dari si ibu iblis, yang menamakan itu Ngkobie Kiu atau burung darah Ngkobie, sedang laskarnya namakan Kwiebou Koi, jalah tungkat ibu iblis. Kiu Kokuye Bou sambuti dengan cepat senyatanya itu, akan dengan cepat juga ia putar tubuhnya, akan kembali ke kalangan guna papaki ia punya lawan, jalah Bukyo, yang tidak segera undurkan diri selagi musuh tukar senyata, hanya ia menantikan sambil mengawasi, karena tadi ia tidak niat mengejar. Sekarang ini nyonya tuamu hendak sia-siakan temjaponya yang berharga, kata iblis tua ini dengan Jumawa, aku hendak berikan ajaran pada kau orang satu persatu, agar kau orang ketahui bahwa di dalam dunia ini, masih ada lain kaum yang jauh terlebih liahai daripada dunia. Kau mau siaulim dan butong kebukannya tandingan dari aku, maka suruhlah itu tau-tau yang maju, untuk terima binasa, tapi, ia belum tutup mulutnya, atau Tok Tiang Cheng sudah dekatinya. Tua bangka perempuan, jangan terkebur imam ini membentak. Mari kau cobai aku punya tungkat. Ucapan ini dibarengi sama serangan, imam itu agaknya tak sudi banyak omong lagi. Tungkat dari Tok Tiang Cheng ada terlebih kasar sedikit tetapi pun sedikit lebih pendek daripada Kuiyai Boko Ai, seluruhnya diukir dengan rumen naga, dengan tanduk satu, ujungnya lancip, sedang dari mulutnya ada keluar lidah bercabang pami yang tiga cun dan tajam sekali, sebab lidah ini ada peranti pecahkan berbagai ilmu kedot. Tungkat Hang Leong Tung ini, alah tungkat naga, yang sudah angkat namanya si imam selama beberapa puluh tahun. Inipun sebabnya, ia jadi dipanggil Tok Tiang Cheng, si tau-tau tungkat tunggal. Kiu Kuk Wiai Bowi ingin coba orang punya tenaga, ia tidak menyingkir dari serangan, ia justru angkat tungkatnya, untuk menangkis dengan keras. Tapi segera ternyata, ia kena dipermainkan. Tok Tiang Cheng menyerang untuk gertakan saja, selagi orang tangkis ia, lah tarik pulang senyatanya, untuk teruskan menyerang pula, ke bawah. Dan ini tidak disangka sama sekali oleh si ibu iblis. Oleh karena tangkisamnya tidak mengenai Hang Leong Tung, sedang ia telah gunai ketika sedang tubuhnya dojong, ia geraki kedua kakinya, akan terus berloncat tinggi, hingga ia bebas dari serangan lawan. Karena ini, ia jadi datang terlebih dekat pada lawan itu, sebelum kakinya turun ke tanah, ia pakai tungkatnya untuk menyampok, saking kerasnya, angin sampai mengaung. Ia punya tujuan ada bebokong musuh. Tok Tiang Cheng lihat orang berkelit seraja terus menyerang ia, ia pun berkelit, sambil berbuat demikian, ia memangkis. Sekali ini, kedua senyata bentrok satu pada lain, hanya aneh, keduanya saling mementur untuk terus nempel, hingga lubuhnya Kyoko Kuiabong jadi kena tertahan, tidak membal naik pula, tidak turun ke tanah. Tok Tiang Cheng mengawasi dengan meta mendelik, ia berseru, ia terus bertindak, akan berputar. Di ujung tungkatnya karena tungkatnya sendiri masih menempel, tubuhnya Kyoko Kuiabong turut terbawa terputar. Bahna kagum, semua tuan rumah telah bertampik surak riu. Kat Kiansun, Siang Koyong dan Buko Siansu menonton dengan kekaguman, mereka manggut. Mereka insaf yang Tok Tiang Cheng sedang uji tenaga, tenaga musuh dan tenaganya sendiri, mereka sedang coba hie kang mereka, yang ternyata ada berimbang, karena tungkat mereka bisa persatukan diri. Di matanya kaum Mahli Silat, kedudukannya Kyoko Kuiabong ada di atasan Tok Tiang Cheng bertindak dengan tindakannya menerbitkan suara, setiap tindakannya ada meninggalkan tapa kaki yang dalam beberapa dim, kesatu sebab ia memang gunai tenaganya, kedua ia pakai tenaga lebih, sebab ia mesti tahan tubuh yang berat dari lawannya, siapa menekan ia. Selagi si Tauto pertahankan diri, tubuhnya Kyoko Kuiabong dengan pelahan turun, sampai kakinya menginyak tanah. Selama itu, tungkat mereka masih nempel satu pada lain. Nampaknya mereka bukan sedang adu kepandayan atau tenaga. Kat Kiansun mengeluarkan keringat di kepalanya, saking tegang hatinya, karena ia khawatirkan Tok Tiang Cheng nanti kalah tenaga. Asal tubuhnya si Tauto kena terangkat naik, tinggi seperti tubuhnya SL Ibu Iblis, itu berarti Tauto ini sudah kalah. Sementara itu, perubahan segera terjadi. Tok Tiang Cheng telah perdengarkan suaranya, sedang di pihaknya Kyoko Kuiabong, dia ini punya gigi telah berkerekatan, oleh karena dia paksa kendalikan tenaganya, akan akhirnya ia tegakkan tubuhnya, lepaskan nempelnya senyata mereka, sesudah mana, ia segera menyerang. Tok Tiang Cheng egos tubuh dari serangan musuh, setelah itu, ia pun balas menyerang. Maka selanjutnya, kedua pihak lantas saling teriang. Dua telah perlihatkan mereka punya kepandayan mainkan tungkat. Berulang suara anginnya kedua senyata mengaung di antara mereka. Bacotnya sembilan kepala burung dari Kyoko Aisaban mencari jalan darah yang berbahaja di antara 36 jalan darah kematian, di lain pihak, lidahnya naga dari Hang Leong Tung tidak kalah hebatnya akan cari bahagian berbahaja dari musuh. Di empat penyuru, Laskarpit Moge menyaksikan dengan tidak bersuara atau berkutik, saking kagumnya mereka melihat pertempuran yang sangat setimpal dan hebat itu, yang sangat menarik hati. Sekalipun Kat Kiansun bertiga, turut menyadik kagum, karena ini adalah pertarungan paling hebat satunya yang mereka pernah saksikan. Mau atau tidak, mereka merasakan khawatir juga bagi kawan mereka. Sekarang mereka insaf benar liahainya musuh, walaupun dia itu ada seorang perempuan tua. Asal Tauto ini gagal, rencana mereka bisa bujar dan mereka tentunya sukar lolos dari lembah itu. Sampai sebegitu jauh, tidak ada satu pihak yang berani menduga, bagaimana nanti kesudahannya pertandingan itu. Kedua pihak sama gagahnya, sama gesitnya dua saling cari kematian musuh, tetapi sabana mereka gagal sebab dua mereka awas dan gesit. Peraduan, kepandayan itu berjalan terus, sampai sekian lama, sampai kemudian, dengan sekonyong, terdengar seman aneh dari Kiu Kok Wiebo, menyusul mana, bagaikan layangan putus, ia punya tubuh mencelat tinggi hampir dua tumbak, kaki di atas, tubuh di bawah, melayang ke arah bendera, di mana tubuh itu turun. Semua orang heran, karena mereka tak lihat bagaimana bergeraknya senyata. Duduknya hal yang benar adalah si ibu iblis hampir serahkan jiwanya. Sesudah bertarung sekian lama Tok Tiang Cheng, jam senantiasa mencari lowongan, telah dapatkan itu. Ia lihat pinggang yang kosong, dengan kesebatan luar biasa, ia membabat, jikalau ia punya maksud berhasil, pinggang musuh mesti patah tulangnya. Kiu Kok Wiebo dapatkan dirinya terancam wancana, di mana dajah lain tidak ada untuk selamatkan diri, terpaksa ia enyot tubuhnya, akan loncat, loncat berjumpalitan. Dalam bahagia, ia masih bisa berlaku cerdik dan sebat. Ia berloncat berbareng selagi tungkat musuh mulai nempel di pingganggunya, benar ia kena tertolak tetapi tidak terpukul kaget, hanya ia kena terdorong tinggi dan jauh. Ia punya tubuh turun di bawah bendera. Ia hendak pegang pamurnya di depan rakjatnya, ia telah mendapat luka di dalam, akan tetapi ia gigit-gigi, buat menahan sakit. Ia punya kaki mendahului turun di tanah ketika tubuhnya terpisah lagi tujuh atau delapan kaki. Menampak demikian, Laskar di dekat bendera lantas datang berkerumun, akan kurung ibu hantu itu, mereka perdengarkan suara yang berisik. Kyoko Kuiabong berdiri dengan tubuh tegak, akan tetapi rambulnya pada bangun, matanya mendelik seperti mau loncat, mukanya jadi bengis, hingga ia jadi beroman sangat menakuti. Ketika ia lihat orangnya datang bergerumutan, ia gerak dua tangannya secara kalut, sambil ia berseru, mundur. Siapkan tambang. Aku mesti turun tangan. Lantas kedua tangan meja merabah ia punya dua kantong piau, yang dari samping, ia geser ke depan, lalu dengan taingan dimasuki ke dalam. Kantong, ia bertindak maju menghampirkan Tok Tiang Cheng. Hanya sekarang, di matanya ahli kelihatan ia punya tindakan tidak lagi tetap dan gesit seperti tadi. Ini adalah tanda bahwa ia telah mendapat luka di dalam yang tidak enteng. Tok Tiang Cheng tetap berdiri dalam dan mengawasi dengan tajam pada lawannya di saat tubuh lawan itu terlempar tinggi karena babatan tungkatnya. Ia lihat orang punya keadaan, ia perhatikan orang punya sikap, tidak tempo lagi, sebelum orang dekat ia, ia putar tubuhnya, akan menggapakan pada siang korong. Jago dari butong pe itu, yang senantiasa pasang metu dan siap sedia, lihat itu panggilan dari kawannya, tanpa menyahuti lagi, ia geraki kedua tangannya, yang berlengan baju gerombongan, untuk cabut ia punya sepasang pedang Chia Hiong Kiam yang menggemblok di berbokongnya. Ketika ia pentang kedua tangannya, pedangnya itu bercah aja berkilauan, habis itu, dengan satu loncatan, ia maju di samping Noa Tok Tiang Cheng. Menyusul gerakannya ketua dari butong pe ini, Buko Sian Su serahkan ia punya Hong Pian San kepada Kat Kian Sun, akan dari dalam sakunya, ia tarik keluar sepasang tai tong poat atau cecer kuningan, yang diikat dengan sutra kuning, tempo dua helai cecer itu dipisahkan, terlihatlah simarnya yang berker depan saking mengkiapnya. Kat Kian Sun sendiri juga segera bertindak maju, akan hampir kesan kawannya, maka dalam tempo yang pendek, mereka sudah berdiri rapi, satu sama lain berpisahan beberapa tumba. Maka bersama Kiyoko Kuebo, ia orang jadi berdiri berpesegi tiga. Kiyoko Kuebo lihat empat lawarnya pada bergerak, ia menyangka mereka itu mau mengepung padanya dengan berbareng, ia jadi sangat mendongkol, maka ia terus saja berteriak. Titik dua dengan sekali bergerak saja, nyonya besarmu nanti bikin mampus padakah orang dengan tulang mehancur remuk. Ucapan itu belum habis dikeluarkan, atau kedua tangannya sudah dicabut dari kantong kulit sambil kedua tangan itu dipakai menimpuk berbareng ke kiri dan kanan, lantas dari kedua tangan itu terlihat menyambernya dua benda yang bersajap mirip dengan burung walet, hanya ada terlebih kecil, dan sambil menyamber, dua benda itu perdengarkan suara seperti sweetan. Tujuannya dua rupa barang itu ada Padeng Siang Koyong dan Bu Ko Siansu. Menyusul itu, semua laskar yang berdiam di atas rumah pada kasih seruana mereka yang nyaring seperti guntur, rupanya mereka sengaja berbuat demikian, guna bantu pengaruh pada pemimpin mereka, sedang di bawah benera, semua orang, lelaki dan perempuan, segera hundus pedang mereka, mereka terus maju, akan berdiri di belakangnya Kiyoko Kwiebo. Semua mereka mengawasi empat musuh, meti mereka dibuka lebar, akan saksikan bagaimana dia orang itu terbinasa di ujung senyata rahasia ketua mereka. Senyata rahasia dari Kiyoko Kwiebo itu adalah yang dinamakan hui hang ciam atau jarum balang sanggit atau hui hang tin alah barisan balang sanggit. Itu ada senyata rahasia yang dipakaikan racun yang jahat, siapa terkena itu, sukar jiwanya luput dari kebinasaan. Sudah senyata bisa dilepas saling susul, tidak hanya dua atau tiga kali, juga menyambernya ada tidak langsung, hingga ada sukar untuk menduganya. Obat untuk ilu pun melainkan dibikin oleh Kiyoko Kwiebo sendiri. Sekarang si ibu iblis gunai senyatanya ilu, saking ia sangat mendongkol dan gusar. Siang Kho Yong dan Buko Siansu sudah siap dengan senyata mereka masing, sedang DL belakang mereka, Tok Tiang Cem dan Kat Kiansun pun telah siap sedia. Khoi Liyong Ciam benar aneh, setelah berputar sambil perdengarkan suara mengaungnya, meneladakan terdengar pula suara menyepratnya sereja terus menyamber itu empat musuh. Siang Kho Yong lihat senyata rahasia itu datang, ia segera menangkis, ketika terdengar suara senyata tersampok, lantas senyata rahasia itu sirap, rupanya lepental jatuh ke tanah. Jarum yang menyamber Buko Siansu disambut bagus oleh pendeta ini siapa, sambil egos tubuh ke samping, dengan sebelah kaki mundur setindak, angkat tangan kiri, untuk melindungi dada dan tangan kanan, disiapkan, tetapi begitu lekas senyata rahasia itu mengenai cecer, cecer yang kanan dipakai menungkrup dengan segera, hingga jarum itu jadi terbenam dalam takupan kedua cecer. Bencana tidak berhenti mengancam sampai di situ, setelah dua jarum yang pertama punah, lagi dua telah menyusul menyamber, sebab Kyo Kho Kwebo punya kedua tangan terus memasuki kantong kuitnya dan terus dipakai menyambit pula, dengan beruntun, ia tidak menyuju lagi, ia melulu menyaga saja. Hanya kedua tangan itu, sebentar tinggi, sebentar rendah. Oleh karena itu, suara seperti bunyinya suitan pun jadi tidak putusnya. Tok Tiang Cheng dan Kat Kiansun ada berpengalaman dalam pertempuran akan tetapi melajani hujan jarum beracun sebagai ini, inilah baharuk pertama kali, maka syukur bagi mereka, mereka ada orang tabah dan lihai, setelah tadinya sudah bersiap, mereka bisa hindarkan diri dari sesuatu jarum, dengan tungkatnya dan Hang Piansan, mereka bela diri mereka. Siang Kho Ong punya Cieh Yong Kiam ada pedang wasiat, sudah itu, ia punya ilmu pun lihai, dengan mainkan butong P punya Ilong Lui Kiam, yang terdiri dari 108 gerakan, hingga sinar pedang jadi bundar, warnanya mirip dengan Biang Lala, ia lindungi dirinya. Ia punya cahaja pedang itu dengan sendirinya meliputi Tok Tiang Cheng, yang berada di sebelah belakang ia. Tok Tiang Cheng tahu lihai nya hujan Hong Kiam dari Kiu Kho Kui Ebo, untuk persiapan, ia telah undang siang korong, karena ia tahu, melainkan Hang Lui Kiam yang bisa punahkan jarum itu, sekarang telah berbukti faedahnya ia punya persiapan itu, siasaja si ibu iblis ngamuk dengan senyata rahasianya itu. Bu Kho Sian Su punya ilmu menggunai cecer pun ada lihai, malah kalau perlu, cecer itu bisa dipakai menimpuk, di dalam jarak seratus tindak, belum pernah ia nampak kegagalan, akan tetapi sekarang, menghadapi Hui Hong Kiam, ia repot juga sebab ia melainkan bisa membelah diri, ia tidak mampu pecahkan orang punya jarum itu. Di belakang ia ada Kat Kian Sun, ia ini bisa bela diri, tetapi serangan ada terlalu hebat. Siang Kho Ong yang waspada dan matanya celi, dapat lihat ia punya kawan repot, untuk membantu kawan itu, ia lompat ke depan, pedangnya diputar makin keras. Di dalam hal itu, Tok Tiang Cheng pun telah bantu ia. Kiu Kho Kui Ebo dan orangnya mau jadi gegetun apabila mereka saksikan ketangguhan musuh. Si ibu iblis, di samping herannya itu, ada mendongkol dan gusar. Sia-sia saja ia telah menurunkan hujan jarum. Tidak pernah ia sangka yang tidak ada sepotong jarumnya, yang mengenai baka mangsanya. Kemurkaannya meluap apabila kemudian ia dapat kenyataan, ia punya jarum rahasia telah dipakai. Habis ini ada satu pukulan hebat bagi ia, akan tetapi ia tidak mau mengerti. Memang demikian sifatnya orang Biao, yang bandel dan tidak kenal takut. Dalam murkanya, Kiu Kho Kui Ebo tarik keluar sebatang bendera kecil dari dalam sakunya. Itu ada bendera dengan dua warna, merah dan kuning. Sambil kibarkan itu, ia enyot tubuh Nia, untuk loncat sampai satu tumbak. Ketika ia sudah turun dan loncat terlebih jauh, ia lompat naik ke atas rumah, akan dari situ loncat lebih jauh lagi ke samping lauteng di mana ia hampirkan pilar di atas mana ada gelang besi di mana pun ada sebatang obor besar, yang sedang menyala. Di antara cahaja api, muka warna hijau dari perempuan tua ini menyebabkan dia merupakan sebagai hantu gunung. Ia berdiri di atas pilar itu, akan di situ ia kibarkan itu bendera kecil. Kawanan Laskar di dekat bendera sudah lantas dikepalai oleh Losetli dan Hek Boutan, yang ajak mereka lari ke tanggal orak lauteng di mana mereka berdiri berbaris, sedang Laskar lainnya, yang di atas genteng dan di lapangan, segera siapkan panah mereka dan menghunus golok, bersiap sambil mereka berteriak kriuh. Sambutan datang dalam rupa terompet dari mulut guha di mana ada Laskar sembunyi mereka itu lantas muncul, maka kelihatanlah senyumlah Laskar panah dan tumbak, yang berbaris menutupi jalanan keluar. Kemudian lagi, tidak usah sampai datang perintah, barisan panah di depan dan di atas genteng, sudah lantas bekerja, jalah mereka pasang anak panah dan siapkan berdusur, maka jikalau merasa sudah melepaskan cekalan mereka pada gagang panah, hujan panah akan menimpah itu empat tetamu atau musuh besar. Di dalam itu saat yang sangat berbahaja, sekonyong Tianlem Tai Hiapkat Kian Sochun perdengarkan satu seruan atau jeritan nyarim yang panjang, begitu nyaring sampai, berkumandang di dalam lembah, terdengar tegas di sekitar situ. Semua orang diaw terperanyak bahna heran dan kaget, sebab belum pernah mereka dengar suara semacam itu, malah Kyuchu Kuiabong sendiri, tidak terkecuali, turut terkejut, Samnaya tercengang. Adalah justeru begitu memdadakan ratu dari Pitmog K ini keluarkan jeritan hebat, bendera terlepas dari tangannya, dengan tangan dan kaki digeraki, tubuhnya rubuh terjungkal dari atas pilar itu, terus rubuh ke bawah. Sebelum tubuh itu terbanting ke tanah, jendela di atas lauteng mendadakan terpentang duanya, sampai menerbitkan suara nyaring, menyusul mana, di muka jendela muntiul dua orang, setiap orangnya ada mengempit satu orang tubuh siapa mirip dengan majat hidup, kemudian mereka ini berdiri di angdi muka seroh. Orang Pitmog K, dengar salah satu dari mereka itu berteriak, dengan suara yang nyaring sekali. Pemimpin kau orang jalah Kyoko Kuiabong sudah terkena aku punya jarum conggo toh kutiam yang beracun, yang kekuatan racunnya memakai jam, atau lebih tegas, tanpa obat pembebasan kita, dalam 12 jam, dia tak akan tertolong lagi, dia bakal binasa lain dari itu kau orang punya pemimpin muda, si Yosei Pou Bin Seng dan Yeo Ehun Pou Ji Yee, si iblis. Gelandangan, juga telah rubuh di tangan kita, mereka sudah tidak berdajah. Maka ingat kau orang, asalka orang melepaskan anak panah atau tempuling, sebatang saja, lihat paling dahulu aku akan bikin habis jiwanya mereka berdua ini. Kemudian baharulah aku akan bikin perhitungan dengan kau orang semua. Semua koncow penyahat heran dan kaget, akan dapati pemimpin mereka rubuh terjungkal tidak keruan dan terbah tidak berkutik lagi, bagaikan majat saja. Maka sekarang, melihat munculnya orang di jendela laut teng, mereka jadi bingung. Kebanyakan antara mereka mengerti bahasa Han, suarunya orang di laut teng itu bikin mereka bimbang dan khawatir. Sekarang mereka mengerti duduknya hal. Lo Setli dan Hekbo Tan juga turut bingung, akan tetapi, dalam keadaan seperti itu, mereka mesti ambil tindakan. Maka dengan gunai senyata untuk melindungi diri, mereka loncat akan hampirkan ketua mereka, untuk periksa orang punya tubuh atau luka. Di sebelah mereka itu, ada orang yang mengawasi ke laut teng dan juga ada dia orang yang terus memasang metu terhadap empat lawan. Dua orang yang berdiri di atas laut teng ada orang satu yang berlainan sifatnya yang pertama ada searang bermuka pulih dengan sedikit kumis. Jenggot, yang dan Dhani sebagai satu sastrawan, dan yang kedua ada satu anak muda yang romannya cakap dan gagah. Berdua mereka berdiri berendeng, tangan kanan menyekal senyata tajam, tangan kiri mengempit kurban mereka, yang terikat kaki tangannya, yang ditutup pintikannya dengan cita hitam. Beberapa penyahat yang sembrono jadi mendongkol, tidak insaf pada bahagia, mereka siap untuk menyerang, kepada dua orang itu, sembari berbuat demikian, mereka berteriak, yang anjumawa lihat, aku bereskan ke orang lalu dua batang piau dan sebatang tempuling, menyember ke atas. Dua orang itu tidak gentar karena itu ancaman dan serangan. Si anak muda maju setindak, tangannya dipakai angkat tubuh yang ia kempit, tubuh itu dipaitai sebagai tameng. Si sastrawan menurut berbuat. Maka ketiga batang senyata tajam itu namcap di antara dua tubuh tidak bergeming itu. Si anak muda tertawa bersakan, dengan tangan kiri ia angkat tubuh itu, dengan ujung pedangnya ia singkap kaki penutup muka, kemudian hampir berbareng dengan dilepaskannya Ia punya cekalan, ia angkat sebelah kakinya, untuk mendepak itu tubuh. Maka sekejap saja, dari lauteng yang tinggi, tubuh itu terlempar ke bawah, menimpah. Kepalanya satu penyahat, akan tetapi di antaranya, satu penyahat yang tubuhnya besar segera menyambuli, lenggi tubuh itu tidak sampai jatuh terbanting. Hanya ketika ia mencoba mengasih berdiri, tubuh itu lemas. Dan tempo ia sudah tengok orang punya muka, ia berseru sebagai orang dipagut tular, ha, eloo hiu terbinasa. Memang benar, kurban itu ada yeo ehun pou jiye, yang tadi diperintah naik ke lawateng, tetapi di muka tangga, la dipapaki oleh tie tek seng, yang sambut ia dengan totokan tiam hiat hoat, hingga ia rubuh tanpa berdajah, hingga ia kena ditawan, dibawa naik ke atas, diserahkan pada Tian Kie, untuk diringkus. Habis itu, tie tek seng dan dua kawannya terus saksikan pertempuran sambil mereka tetap siap sedia, akan tunggu waktu, untuk turun tangan. Melihat pertempuran telah dimulai, tie tek seng lantas ambil orang tawanannya yang pertama, untuk dikumpul sama pou jiye. Tian Kie dan yao niyo nonton sambil bicara, bicara tentang pertempuran. Kemudian datanglah seruan istimewa dari katai hiap, sebagaimana itu telah dijanjikan kepada tie tek seng, maka tek seng dan Tian Ide segera angkat masing seorang tawanan, untuk loncat keluar, sedang yao niyo tolak jendela sampai menyeblak dan bersuara keras. Apa yang kebetulan sudah terjadi, jaitu sebelumnya itu, apa mau Kyoko Kwiebong loncat naik ke pilar, di mana ia berdiri dengan membelakangi jendela, tatkala tie tek seng lihat itu jago bertina, ia dapat satu pikiran. Ia tidak mau sia-siakan ketika. Sambil mencegah aksinya yao niyo dan Tian Kie, ia keluarkan tiga batang jarum rahasia uja, jaitu tok bun tuyehun konggo chiam, begitu siap, lantas ia menyerang kepada ratu dari Pitmogai, yang ia arah tulang punggungnya dan kiri dan kanan kempungan bahagian belakang. Ia khawatir Kyoko Kwiebong bertubuh ulat, ia sengaja pakai antro tenaganya, ia menyerang beruntun tiga kali, menurut ilmu Samb Goan Lian Tee. Kyoko Kwiebong ada liahai luar biasa, tetapi ia tidak pernah sangka di Lauteng ada bersembunyi musuh, ia pun tidak terpisah terlalu jauh dari jendela Lauteng, maka datangnya senyata pun ia tidak ketahui, dari itu, begitu kena diserang, terus ia rubuh, ia cuma menyeret satu kali, lantas ia pingsan. Hingga ia tidak tahu, siapa penyerangnya. Kejadian itu pun ada di luar dugaan dari Kat Kiansun berempat, hingga mereka jadi girang sekali, hati mereka lega bukan main. Adalah setelah itu, Tietek Seng dan Tian Kye Mun Fijul bersama tameng hidupnya seraja terus perdengarkan anil jaman mereka. Tietek Seng tidak berajal akan juga singkap tutup muka dari tubuh yang ia tengteng, hingga tertampaklah mukanya dia ini, hingga semua penyahat jadi terkesiap hartinya, karena mereka kenali mereka punya pemimpin muda, Xiao Seipo Bin Seng. Lo Satli dan Hek Boutan dapati, selainnya diringkus, Pou Bin Seng pun teklok sebagai majat, dari itu mereka segera dapat tahu, pemimpin muda itu sudah kena totokan urat atau jalan darah. Semua penyahat berdiam bahna kaget dan heran, hingga lembah jadi sangat sunyi. Mereka bingung akan menghadapi itu kesudahan. Majatnya Seong tinggal dibakar saja. Tubuhnya Kyu Chu Kuyebong tetap rebah, entah sudah binasa atau masih hidup. Nasibnya Xiao Seipo juga masih belum ketahuan. Dan Pou J rebah sebagai majat yang terluka. Bagaimana sekarang? Apa mereka masih punya harapan sedam? Semua pemimpin sudah tidak berdajah. Tietek Seng mengawasi pihak tuan rumah, sampai ia anggap sudah tiba waktunya akan bicara. Jikalau kau orang hendak andalkan jumlah yang banyak dan masih hendak lakukan. Perlawanan, tidak ada halangani untuk mencoba demikian suaranya, yang mengancam. Baiklah, aku nanti lebih dahulu bunuh kau orang punya pemimpin muda ini, baharu kita orang bicara pula setelah kata begitu, si suling besi angkat pedangnya. Tahan dulu teriak sejumlah penyahat. Kita orang ingin bicara. Tietek Seng tunda pedangnya, ia awasi mereka itu, kemudian ia menuding keempat penyuru. Jikalau kau orang suka mengaku kalah, lekas perintah mereka itu letaki senyata mereka. Ia kata, dengan begitu baharu kita orang bisa bicara. Semua penyahat itu putus asa, maka itu, Lo Satli dan Hekbo Tan jadi sangat mendongkol dan penasaran, hingga alis mereka berdiri, air muka mereka merah padam. Baiklah, Lo Satli kemudian berseru. Aku nanti turuti kehendakmu. Ia loncat, akan jumput bendera persegi tiga, yang mana ia kibarkan keempat penyuru sambil ia perdengarkan suara dalam bahasa Biau, atas mana dalam sekejap, lembah menyedi sangat berisik, karena semua laskar Biau perdengarkan suara marah mereka, Hamja setelan itu, mereka. Lantas letaki senyata mereka, dan yang berada di atas genteng pun tidak terkecuali. Semua senyata sudah lantas dilempar-lemparkan ke tengah lapangan, suatu tanda mereka sudah menyerah. Tinggallah Lo Satli dan Hek Boutan serta sejumlah taubak di antaranya, yang masih menyantel kolok dan pedang di pinggang mereka, dan mereka tetap berdiri berkumpul dekat tubuhnya Kyoko Kwebo. Sampai di situ, siang kong berempat lantas bertindak maju. Mereka anggap tugas mereka sudah selesai dan tidak ada kekhawatiran apa lagi. Tapi selagi mereka mendekati Lawateng, tiba mereka dengar berisiknya suara congklangnya banyak kuda yang lagi mendatangi, yang terus berhenti di mulut lembah di mana suaranya sirap dengan segera. Tidak ada orang yang lari masuk tetapi berisik sekali suara mereka itu bicara satu dengan lain. Hanya berselang sedikit saat, dua laskar kelihatan lari masuk, terus menghampirkan Lo Satli, akan bicara dalam bahasa mereka sendiri. Lo Satli lantas serahkan bendera pada Hekbo, dan setelah itu ia turut kedua laskar itu pergi keluar. Selagi ia lewat di sampingnya Kat Kiansun berempat, ia merandek, sepasang alisnya berdiri, matanya bercah aja. Harap kau ia tunggu sebentar, berkata ia. Di luar ada datang beberapa pemimpin serta laskarnya, karena aku khawatir mereka tidak ketahui duduknya hal DL sini dan nanti kita kebenterok pula, aku hendak ketemui mereka, untuk mencegah itu. Ia tidak tunggui jawaban lagi, terus ia ajak kedua laskar itu keluar.